Hai semuanya, kembali lagi bersama kami, Pacemaker Indonesia. Dan kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang begitu menarik. Menariknya kenapa? Karena topik ini begitu banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Topik apakah itu? Tapi sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan diri dulu. Ya, saya Gloria Bororing. Pada malam hari ini, saya sebagai host di Pacemaker Indonesia. Sebelumnya, saya seorang narasumber di sini. Di topik kami sebelumnya, yang membahas tentang kesehatan mental. Malam hari ini juga, kita kedatangan narasumber. Yang sebelumnya juga narasumber di sini. Jadi bukan baru ya. Tapi bisa, Bapak, untuk memperkenalkan diri. Selamat malam. Saya Pastor Steve dari Filipina. Filipina. Dan saya juga, I also have a bachelor degree in psychology. And also in theology. Jadi narasumber kita pada malam hari ini adalah seorang pastor dan juga seorang psikolog, begitu ya. Karena topik kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang, saya katakan tadi, topik yang begitu menarik. Karena banyak pro dan kontra. Apalagi di kalangan masyarakat yang masih erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan okultisme, begitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, topik kita pada saat ini, kita akan membahas tentang kerasukan. Ya, kerasukan itu, apa benar ada istilah kerasukan dalam dunia psikologi? Atau kerasukan itu hanya bahasa orang awam? Atau seperti apa? Kalau dari sisi psikologi melihatnya seperti apa? Apa benar ada istilah kerasukan dalam dunia psikologi? Sebenarnya kalau demon possession, itu memang, itu purely a theological term or issue. Di psikologi, tidak ada memang, memang psikologi dengan, dianteologi agak ada tantangan dia kalau dengan, di-animate. Atau kalau seseorang mempunyai, apa namanya, jiwa. Itu tidak ada di psikologi sebenarnya. Kalau orang bisa di demon possession, atau bisa di kerasukan setan, itu semua kalau di psikologi itu, itu memang tidak ada. Tetapi, di psikologi, ada, ada, ada tetap ditaruh, apa namanya, di-scope atau di-considerasi juga cultural syndrome, cultural aspects, or we call it culture specific syndromes, or sebenarnya kalau ada negara-negara yang percaya tentang itu, spirit-spirit, itu tetap itu dimasuk dalam satu diagnosis kalau psikologi. Tetapi, untuk jawab pertanyaannya simple saja, psikologi tidak percaya dengan demon possession atau kerasukan. Oke, jadi jawabannya dipertegas ya Pak Steve, jadi memang dalam dunia psikologi itu tidak ada istilah seperti kerasukan, kerasukan setan ya. Maksudnya di sini kerasukan setan ya begitu ya Pak Steve, tidak ada ya? Tidak ada. Oke, meskipun terjadi dalam beberapa daerah, mereka katakan ini kerasukan setan begitu. Jadi kalau kita ketemu psikolog begitu, itu tidak diakui ya Pak Steve, bahwa itu kerasukan setan? Tidak juga begitu, karena memang psikologi itu dia, kalau dalam specific understanding, tidak percaya. Tetapi tetap yang akan determine diagnosisnya, orangnya, psikolognya. Contoh, saya punya guru yang salah satu psikologis yang terkenal di Filipina, dia mengajar kepada kami. Saya terkejut, karena dia memang percaya. Dia percaya dia memposesnya. Bukan karena study of psychology dia percaya, tetapi karena personal biasnya dengan agama. Dan kebanyakan orang yang berbicara dengan saya, mereka langsung pikir, karena saya juga pendeta, dan saya juga sekolah psikologi, saya tetap percaya di memposesnya. Saya percaya, tetapi kalau masih bisa terjadi sekarang, itu that is a different story, atau cerita yang lain itu. Ini kalau apakah kerasukan itu masih bisa terjadi di masa kini, itu lain cerita begitu ya Pak Steve. Oke, jadi bisa enggak saya langsung katakan di sini untuk viewers kita nanti. Jadi Anda bisa setuju, Anda bisa tidak setuju dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi selalu menarik untuk kita bisa melihat satu hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mungkin saja Anda bisa tidak setuju, tak masalah. Tapi Anda di rumah saat ini yang sedang menonton, Anda bisa mengambil satu pengetahuan dari sudut pandang psikologi. Ya, saya disclaimer dulu. Oke, jadi begini Pak Steve. Ada orang yang mengalami seperti saya katakan tadi, oke kita pakai istilah tetap, kita pakai istilah kerasukan. Apakah kita berdua setuju? Saya tetap memakai istilah kerasukan, atau kita coba ganti istilah yang lain? Nah, istilahnya saya percaya memang. Oke. Demon possession is something that is real, and has happened before, biblically. And also, historical accounts juga dengan early Christians, and even not Christians, even from other religion, have accounted. Ada witness yang memang ada orang yang bisa bilang yang terjadi dulu. Tetapi zaman-zaman sekarang, memang saya banyak, saya sudah pernah lihat yang demon possessed sekarang. Ada yang quote-unquote, ada yang demon possessed, saya memang di mata saya dekat sekali, teman saya sudah pernah lihat. Tapi pertanyaan kalau saya percaya dia demon possessed possession atau tidak, saya masih mau, I will lean to psychology. Di kasus-kasus yang saya lihat, itu kasus-kasus yang saya lihat, saya masih cenderung percaya apa yang saya belajar di psikologi daripada apa yang saya belajar di Alkitab. Kalau dengan kasus-kasus yang saya lihat memang sekarang. Kalau zaman-zaman di Alkitab, memang saya percaya itu memang 130 persen itu memang possession. Ada belum 30 persen. Memang saya percaya sekali. Oke, pertanyaan saya yang berikut. Jadi, apakah latar belakang seseorang itu dapat mempengaruhi dia mengalami kerasukan begitu? Memang kerasukan siatan itu dia, kalau di psikologi. Memang tahun 1300, 1300, 1300. Sama, translation-nya sama. Apakah sama? 1300, 1900. Ah, tahun-tahun 1300. Iya. 1300? Kenapa? Oh iya, 1300-an. Itu dari 500 sampai di 1300 tahun itu dia. Di zaman Middle Ages. Saya rasa Middle Ages itu. Memang waktu itu, memang itu kerasukan itu itu very rampant. Itu dia, kalau di zaman ini very grand, very popular. Banyak yang dibunuh karena demon possession. Sedangkan di zaman Tuhan Yesus, orang yang kerasukan siatan tidak dibunuh. Malah mereka coba kasih keluar itu siatan. Tapi zaman-zaman yang saya bilang tadi, banyak yang memang dibunuh karena kerasukan siatan. Atau dibilang ada witch atau ada buat negosiasi dengan siatan. Oh iya. Kencian dengan siatan begitu ya, seperti film-film moro. Tetapi itu dia, itu dia sedikit-sedikit dia hilang. Karena orang mulai belajar, mulai belajar itu kasus-kasus itu. Di 1300 ke atas, mulai lagi psikologi itu mulai masuk. Mulai masuk. Dan banyak yang dilihat di situ memang ada. Dulu, waktu kamu satu orang yang ada Down Syndrome, tahu Down Syndrome kan? Iya, iya. Itu Down Syndrome atau orang yang autism. Autism begitu. Atau orang yang bipolar. Semua atau skisofrenik. Semua itu dia di waktu-waktu yang saya bilang tadi. Itu dianggap kerasutan siatan. Dan itu zaman itu, kepercayaan itu dia. Until now, banyak yang masih dia ke bawah, tetap dia sampai di zaman kita sekarang. Kalau saya lihat sekarang, saya kasih quote satu penyakit. Satu penyakit yang tidak terlalu, penyakit mental yang tidak terlalu umum, namanya Intermittent Explosive Disorder. Or IED. IED. Seperti apa itu? Seperti apa itu? Itu orang itu dia. Itu orang itu dia bisa jadi marah. Marah sekali. Bisa banting, berteriak. Dengan no cause at all. Cuma begitu. Maksudnya tanpa ada penyebab sebelumnya. Tanpa ada. Maksudnya ketika orang marah, biasanya ada penyebab marah dan dia tiba-tiba melempar barang. Itu normal itu. Meledak ya begitu emosinya. Tapi kalau orang ini tidak tanpa sebab, bisa saya dia sedang berjalan dan tiba-tiba itu terjadi. Ini Intermittent Explosive Disorder. Itu salah satu. Ini kalau di zaman sekarang, kalau seorang psikolog bisa lihat, oh dia bilang ini IED. Ini IED, ini dia. Atau dia bipolar kalau dia sementara ada manic episode. Tapi kalau orang yang salah satu. Saya maaf. Tapi kolik-kolik saya yang orang-orang pendeta atau pastors. Banyak di situ yang akan bilang itu kerasukan setan. Saya pasti itu dia. 90% itu bilang, oh ini kerasukan setan. Kalau taruh 10 orang di situ. Terlalu besar. Mungkin 80. Ini cuma opinion. Tapi dari saya kalau taruh banyak pendeta di situ. Kalau suruh mereka lihat. Banyak yang akan bilang di situ. Itu kerasukan setan. Kenapa mereka bilang kerasukan setan? Itu karena mereka hubungkan itu dengan apa yang terjadi di Alkitab. Itu yang saya jadi. Tapi saya mungkin nanti dibahas itu. Kenapa saya bisa bilang beda itu yang Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus ya. Di zaman Tuhan Yesus yang di sekarang. Tapi itu cuma satu contoh Ibu Glory. Yang saya bisa bilang. Karena ignorant atau karena kurang informasi. Banyak yang bisa kasih bilang itu kerasukan setan. Kalau itu. Itu cuma satu contoh. Kalau seorang siskofrenik. Kalau Ibu Glory. Mungkin Ibu Glory sudah pernah lihat orang siskofrenik. Orang siskofrenik itu rupa kerasukan setan. Apalagi kalau mereka sudah matanya besar. Sudah bilang. Oh saya lihat ada orang terbang-terbang. Iya. Berhalusinasi ya. Halusinasi. Atau dilusi. Dia bisa dengar sesuatu. Atau dia bisa. Dia rasa. Kemari ada orang yang sementara mau bunuh. Atau dia percaya. Orang di televisi ada sementara baca cerita. Berbicara sama dia. Itu termasuk juga nanti orang bilang. Ih kerasukan setan ini. Atau ini. Jadi siapa saja sih yang berpotensi. mengalami hal ini Pak? Siapa? Siapa itu. Pasti kalau ada mental health. Kalau saya. Ada mental health itu. Ada mental health. Saya tidak. Saya tidak bisa bilang. Saya tidak. Saya tidak. Kita percaya. Setiap kali ada orang yang. Yang keluar dari normal. Kita anggap. Itu ada masalah di spiritual. Itu yang masalah dengan. Gereja-gereja kita. Bukan cuma di gereja saya. G.H. Atau di Grace. Bukan. Di semua gereja-gereja saya lihat. Banyak yang begitu. Kalau ada orang yang depresi. Sama dengan topik-topik yang lalu. Yang kita. Atau sama dengan. Yang terjadi dengan Ibu Gloria. At dengan anxiety. Kabanyakan kita. Kabanyakan orang Kristen. Akan bilang. Oh ini Ibu Gloria. Atau Steve. Ini kurang iman. Na itu-itu sebenarnya. Itu-itu yang salah. Because. Kalau di English itu. People. Base. Holiness. And. And. Faith. On perception. And what they see. Orang-orang Kristen. Banyak yang. Yang. At apa itu base. At um. Mandasarkan. Pandangan mereka. Kalau ini orang. Kalau ini. Ini Pak Fandri. Atau Ibu-Ibu Gloria. Ini. Orang Kristen. Atau orang yang. Iman kuat. Mereka itu. Bukan mereka. Tapi manusia itu. Berdasarkan itu. Yang persepsi. Persepsi itu bagaimana. Kalau orang yang pakai baju. Bagus sekali. Kalau cara berbicara. Nihap pelan. Sopan. Oh nanti. Kalau ditanya. Oh ini orang. 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 Orang Kristen ini. Atau ini orang. Yang beriman kuat. Karena dia berjalan pelan. Itu karena. Orang punya persepsi. Okay. Di apa. Mereka lihat. Di apa yang mereka dengar. Nah. Balik ulang di. Di demon possession. Kalau lihat orang ada. Sama yang. Yang saya bilang tadi. IED. Or ada bipolar. Yang sama taramanik episode. Mereka langsung. Memakai. Persepsi mereka. Dengan apa yang mereka lihat. Apa yang mereka dengar. Tapi mereka. Nggak pakai. Nggak pakai. Apa. Logic nya. Okay. Mangarti. Salalu. Malusia. They tend. To base everything. First. On what they see. And what they hear. Not what they know. Not what they should know. Okay. Jadi mereka. Lihat itu. Dan langsung ada persepsi. Bukan yang mereka ketahui. Maksudnya persepsi itu muncul. Ketika itu. Pasti. Begini kan. Itu pasti. Menjelaskan. Mengenai orang. Yang. Kayak tadi. Tiba-tiba. Meledak emosi. Tiba-tiba dia. Melempar barang. Maksudnya tanpa sebab. Atau tiba-tiba. Orang itu. Berteriak. Maksudnya. Berteriak. Seperti. Orang gila. Dan orang bilang. Dia sedang kerasukan. Berteriak atau. Kalau dalam beberapa kasus. Bahkan saya pernah. Melihat. Itu tiba-tiba suaranya berubah. Suaranya kayak. Saya seperti ini. Dan tiba-tiba berubah menjadi. Kayak jadi. Suara. Laki-laki atau bagaimana. Begitu. Itu. Itu kan suatu. Fenomena yang. Kalau orang bisa kaitkan. Dengan kegiatan. Dengan. Dengan. Apa. Supranatural. Begitu. Di psikologi. Itu memang. Kalau. Kalau di Alkitab. Ayo. Kita dulu. Dulu dengan. Bagaimana kita. Diagnose. Satu orang. We will do an exercise. We'll try to diagnose. Kita coba. Diagnose. Satu orang. Yang. Yang mungkin. Ibu Glory. Yang saya. Sudah pernah lihat. Zaman-zaman sekarang. Kalau ada orang yang kerasukan setan. Kebanyakan itu. Mereka bilang. Pak Steve. Itu memang kerasukan setan. Karena. Suara-suaranya. Ganti-ganti. Betul? Oh ya. Ya. Kita ambil dulu. Simptomnya. We always get the symptoms. And the signs. Before we go to the criteria. Diagnose. Okay. Let's look for the criteria. So. Suara-suara ganti-ganti. Next. Orang kurus. Atau kecil. Orang kecil. Itu harus dipegang 10 orang. Karena jadi kuat sekali. Oh ya. Ada satu lagi. Teriak-teriak. Ada banyak yang. Bercerita terjahat sekali. Ada yang luda. Ada yang memakai. Memakai. Apa lagi? Biasanya. Tubuh itu menjadi seperti. Maksudnya mata itu. Seperti terbelalak. Ke atas kan? Ya. Itu saja. Nah sebelum kita ke psikologi. Karena kita orang Kristen. Saya langsung bilang. Oh ini kerasukan setan. Tetapi pertanyaannya. Kenapa saya sampai kesimpulan itu. Kerasukan setan. Tidak boleh. Kalau Alkitab. Belajar Alkitab. Harus. Berdasarkan Alkitab. Selalu dengan Alkitab. Soalnya kalau anda. Anda berdasarkan Alkitab. Kita bukan orang Kristen. Betul tau? Harus bersertai Alkitab. Kalau saya bilang ini. Ibu Glory ini. Kurang. Kurang iman. Tidak boleh dengan persepsi saya. Karena itu saya punya opini. Opinion can be wrong. And can be right. It's not. It's not firm. So we have to base on facts. Orang Kristen punya facts. Atau fakta orang Kristen. Ito Alkitab. Okay. Kita kalitab. Yang Tuhan Yesus itu. Pakai aja yang paling terkenal. Orang-orang yang kerasukan setan. Di zaman Tuhan Yesus. Bagaimana Ibu Glory? Nomor satu. Ia mereka kuat. Yes. Masuk di kriteria itu. Orang yang kita lihat kan? Iya. Okay. Suara-suaranya ganti? Boleh saja. Boleh saja adik. Memang tidak tertulis secara henti. Tetapi ini. Berteriak-berteriak. Dengan jadi rupa. Bodoh kan? Jadi rupa orang yang stupid. Teriak-teriak begitu. Apakah masuk itu? Kalau lihat delkitab Ibu Glory. Itu tidak masuk. Kenapa? Semua. Saya bisa bilang di record sekarang. Every or semua demon possession. Yang di account. Yang kitab. Itu. Demon di dalam. Itu pintar. Contoh. Waktu Tuhan Yesus datang kepada itu orang yang demon possessing. Itu. 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 Itu setan yang di dalam orang itu. Dia menjawab bagaimana? Dia tidak menjawab dengan sama dengan yang kerasukan zaman sekarang. Yang teriak-teriak. Tidak. Dia bilang. Apakah saya boleh di. Apakah. Tuhan boleh lempar saya di babi-babi saja? Iya. Atau waktu. Waktu di zaman polus. Dia bilang. Eh. Saya tidak kenal kamu. Senang siapa kamu. Dia loncat. Dia pukul itu orang. Dia rampas itu baju dari itu orang. Kan dia bilang. Saya tidak kenal kamu. Tapi saya kenal. Polus ini apa. Berarti kita bisa lihat orang yang dimimposesi dulu. Mereka masih ada. Kesadaran. 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 Jadi tidak kehilangan kesadaran itu. Betul. Mereka tidak kehilangan. Berarti sesara salah diagnosis. Now. Apakah mereka lihat. Kita balik di pertama dua. Yang pertama satu mereka ganti-ganti. Mereka kuat sekali. Saya sudah pernah lihat. Kerasukan siata di sekolah kitab saya. Bible student. Mereka masih soal kitab. Perempuan kecil. Ibu Glory. Kalau saya kira-kira. 5'2", 5'3". Fit tall. Saya pikir. Sedikit salah. Kalau fit berapa? Di sini kok fit? Kalau mungkin 5'5". Oh tinggi. Berarti itu sudah ada di sini sama saya. Saya kan. 5'6". Ini saya punya teman. Classmate saya. Dia. Hampir tidak sampai 5' tall. Dia cuma sampai sini dari saya. Kecil. Kurus sekali. Tetapi waktu dia. Kerasukan siatan. Dia dipegang 5 laki-laki yang besar. Satu di tangan. Satu di tangan. Satu di sebelah. Satu di dua kaki. Satu di kepala. Tetapi saya bilang. Tetapi mereka tetap mampu tahan. Biar banyak yang tahan. Tetap masih mampu tahan. Di Alkitab, Ibu Glory. Itu orang yang kerasukan siatan. Alkitab berkata. Ada cing. Rantai. Rantai. Rantai-rantai dulu. Bukan rantai sama yang toron. Eh, toron. Kita menaruh di. Kita taruh di leher. Di leher yang kecil. Rantai-rantai dulu besar-besar begini. Seperti rantai pagar begitu ya Pak Sdip. Ibu Glory tahu. Di Alkitab berkata. Orang yang kerasukan siatan. Dia menghancurkan itu. Rantai itu. Seperti rumput saja. Begitu kuat. Orang yang kerasukan siatan dulu. Tidak sama yang sekarang. Yang ramas. Nah. Kalau ke yang terakhir. Yang ganti-ganti suara. Nanti kita ke psikologi. Nah. Kalau di psikologi. Kalau di DCM5. Di manual psikologi. Kalau ada itu. Symptom-symptom. Atau yang kita deskripsi itu tadi. Sudah gagal semua. Berarti. Dia tidak boleh itu masuk di kategori itu. Berarti hapus saja. Kalau satu saja yang tidak masuk. Itu dibatalkan begitu ya. Masih boleh satu. Kalau sudah dua, tiga, empat. Sudah bisa. Yang tertinggal itu. Yang ganti-ganti suara. Masih. Masih. Masih ragu. Karena di Alkitab itu. Yang berbicara. Bukan orangnya. Yang berbicara. Setannya. Dan Alkitab. Tidak pernah berkata suara mengganti. Itu kita harus ingat. Banyak yang pendeta-pendeta akan bilang. Oh. Saya lihat itu. Suaranya ganti-ganti. Kita harus tanya. Apakah del kita berkata begitu? Tidak. Berarti semua kategori itu dia hilang. Nah. Karena sudah gagal di kategori demon possession. Let's go to psychology. So, the first one is. Yang pertama itu. Suara-suara katanya ganti. Kadang-kadang ada empat atau lima suara yang boleh membedakan. Nah. Itu bisa masuk di kategori yang kita panggil. Itu multiple disorder. Multiple personality disorder. Tetapi sekarang mereka sudah ganti jadi DID. Which is Dissociative Identity Disorder. Satu orang. Ada banyak kasus di psikologi. Yang ada satu orang. Seperti kalau misalnya Ibu Glory. Yang personality-nya ganti. Dengan suara bisa ganti. Bipolar begitu ya Pak? Kalau bipolar. Ini bagus kita sebetulnya. Untuk informasi. Kalau kita berbicara bipolar. Katanya dari bi. So, it means two. Bi. Two. Polar. It means different ends. Misalnya. Misalnya ini. Misalnya ini saya ada. Ini satu pole. Ini satu pole kan? Kalau kita panggil bipolar. It has two poles. So, it means opposite sekali. North dengan South. Kalau satu orang bipolar. Berarti dia bisa jadi depressive. Dia bisa jadi orang yang sedih sekali. Dan dia bisa jadi orang yang apa yang antonim atau kontradik dari sedih. Contradik. Super senang. Dia senang. Atau we call it minyak. So, you can be the manic. Or they can be the depressive. So, satu orang yang bipolar disorder. Dia bisa ganti-ganti yang dua. Tapi suaranya gak berganti begitu, Pak. Suaranya gak ganti. Tapi behaviornya. Behaviornya ganti. Saya ada lihat dulu yang waktu saya ke rumah sakit. Rumah sakit. Sakit jiwa. Saya ke sana. Ada saya lihat. Oh, sekarang dia sedih sekali. Dia diam-diam. Hari berikut dia sudah. Bajunya dia kasih keluar. Dia lari-lari. Itu sementara manic. Kita langsung tahu ini manic. Dan kemarin dia depressive episode. Berarti ini ada kemungkinan besar dia bipolar. So, bagus itu pertanyaan itu dia. Karena banyak orang gak tahu. Apa ini? Apa artinya dia bipolar? Bipolar itu. Tapi banyak orang yang cuma hypermania. What is hypomania? Hypomania is gak terlalu dan... Begitu dia jadi gila. Dia cuma... Bipolar. Bercerita terlalu cepat. Kalau hypo means... Hypo means... Gak terlalu dan manic. Itu bercerita terlalu banyak atau cepat. Kembali ke yang tadi. Kalau di DID, memang suara-suaranya ganti-ganti. Karena kamu sekarang bisa jadi orang perempuan. Besok boleh jadi laki-laki. Besok boleh jadi orang yang... Yang dari Jawa. Besok boleh jadi orang dari... Oke. Manado. Ganti-ganti aksen begitu ya Pak? Bisa. Sedangkan ada kasus-kasus. Sedangkan suaranya bisa diganti. Berarti... Itu yang pernah saya lihat secara langsung itu. Itu DID. BID. Berarti di kategori pertama itu dia masuk. Dia bisa masuk. Yang kedua itu dia dikuat sekali. Kita ingat. Orang yang sementara manic. Yang tadi ingin kita berbicara tentang bipolar. Kan ada yang depresi. Tentang itu manic. Kalau orang di manic itu dia. Kenapa mereka dikasih anti-depressant. Atau kenapa mereka di... Tahu itu Ibu yang... Ibu Glory tahu yang taruh straight jacket. Yang mereka taruh begitu. Supayanya bisa bergerak. Oh belum pernah lihat gitu. Mas sudah pernah lihat di film-film kan. Oke kalau di film-film. Yang putih itu ya mereka. Kenapa mereka strap mereka. Karena mereka bisa-bisa pukul orang. Mereka bisa-bisa... Lose kontrol gitu ya. Bisa rampas dalam kendali. Mereka harus pukul barang. Bisa menyakiti diri sendiri. Makanya mereka ditaruh strap. Oke jadi itu-itu untuk orang yang memiliki penyakit mental. Yang misalnya kita tahu. Dia ini memiliki penyakit mental. Artinya dalam keseharian dia. Kita lihat bahwa ada sesuatu yang aneh. Tapi kebanyakan orang yang katanya mengalami kerasukan. Itu dalam keseharian dia itu sangat-sangat normal ya. Bahkan tidak mengalami anxiety. Dan tiba-tiba mungkin ya yang saya... Kalau menurut pengawatan saya. Dan tiba-tiba terjadi yang seperti yang disebut kerasukan. Jadi gitu. Dan setelah mungkin momen beberapa menit itu. Dia bisa langsung... Makanya saya bilang itu kalau di psikologi itu. Banyak kali terjadi saja. Sama dengan yang tadi yang EIEP. Jadi yang tanpa sebab. Tetapi kenapa mereka ditaruh strap memang yang keras mereka taruh begitu. Karena mereka kuat sekali sebenarnya. Karena adrenalinnya tinggi sekali. Ada satu cerita di Kanada atau di Amerika saya lupa. Dengan anak itu. Tahu stroller kan? Itu taruh anak kecil taruh di stroller kan? Mereka dorong anak ya? Sementara di park. Ibu dengan anak. Ada satu ursa atau bear yang datang. Besar sekali itu bear itu. Dia coba makan itu anak kecil. Beruang ya? Beruang. Waktu itu... Waktu itu... Yang cuma ada di situ cuma ibu. Kalau di news. Mereka bilang itu ibu lari dan dia melawan itu beruang. 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 Kalau dia menang. Ada lagi kasus-kasus orang terjepit di auto atau di car. Mereka bisa jadi kuat. Sekedar saja atau beberapa menit. Karena kita ini manusia punya adrenalin. Ini adrenalin ini bisa bikin orang kuat sekali. Makanya itu orang yang kita kategori tadi yang kuat. Dia jadi kuat. Dia five feet tall. Dia perempuan. Tapi jadi kuat. Tetapi dia tetap masih kuat. Dengan... Kekuatannya masih... Masih bisa... Iya. Masih bisa tadi lima orang pria setahan saja. Dia bisa kalah begitu kekuatannya. Artinya... Masih bila. Betul. Ibu Gloria dapatnya. Bakaran yang masih... Ya masih dikatakan wajar lah sebenarnya untuk seorang manusia. Begitu ya kira-kira. Yang terakhir ibu. Yang terakhir saja itu mereka jadi rupa dan stupid atau bodoh kan. Hilang rasional. Can't think straight. Oke. Tidak sama nih di Alkitab yang bercerita. Mereka masih rasional, masih logic. Tidak. Ini kalau di kasus-kasus psikologi itu banyak. Kebanyakan mereka itu hilang dari... Hilang dari normal. Makanya kita panggil itu abnormal behavior. Terima kasih telah menonton.